Intro Bismillah walhamdulillah walailaha illallah Ini cerita tentang seorang ulama ahli hadith Yang meriwayatkan hadith-hadith sahih Yang bahkan hadith-hadith yang dikeluarkan oleh ulama ini Sangat masyur Bahkan dikategorikan oleh para ulama Dalil ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah Hadith ini tidak lain adalah hadith sahih Bukhari Kita tidak sedang bercerita tentang Hadith-hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Tapi kita ingin mengambil Ibarat dan pelajaran dari pengalaman hidup Atau biografi hidupnya Imam Bukhari Rahimahullah ta'ala Pada saat di masa muda Imam Bukhari pernah berkunjung ke salah satu Wilayah yang disana terdapat seorang ulama Yang memiliki banyak murid Yang ulama ini kemudian Memiliki perasaan apapun pada Imam Bukhari Selain ulama ini adalah ulama yang salih Tetapi ulama yang salih tidak berarti Dilepas daripada kesalahan Ulama yang salih bukan berarti dia yang selalu pandai mengelola keadaan jiwanya Kadang-kadang mungkin dia terjebak dengan emosi Terjebak dengan hawa nafsu Terjebak dengan hal-hal yang syubhad Terjebak perkara-perkara yang memang bisa mengelicirkan Bahkan bisa menghancurkan kehidupan kaum muslim yang lain Inilah yang terjadi pada Imam Bukhari Di saat usia muda dia sudah menguasai seribuan hadis di kepalanya Sehingga begitu datang ke kota ini Imam Bukhari kemudian Ulama ini Menyuruh murid-muridnya untuk berguru pada Imam Bukhari Awalnya tidak masalah Awalnya tidak punya permasalahan apapun Tetapi begitulah keadaan jiwa seseorang Bisa berubah-rubah dalam waktu seketika Maka boleh jadi dia akan dilalaikan oleh syaitan Maka satu ketika ada salah seorang murid yang berguru pada Imam Bukhari Yang tadinya adalah murid si ulama ini Ulama ini tentu ulama yang soleh Bahkan usia sudah sangat sepuh Begitulah kadang-kadang usia tidak membuat seseorang itu Lebih dewasa di dalam menyikapi persoalan Tapi begitu mendengar kejadian demi kejadian Yang dilontarkan dari muridnya Yang seyogianya dia juga berguru pada Imam Bukhari Kenyataannya justru ada saja murid-murid yang jahil Murid-murid yang sangat buruk sekali akhlab dan adabnya Sampai yang lebih celakanya adalah Murid ini memancing pertanyaan-pertanyaan kepada Imam Bukhari Yang Imam Bukhari di awalnya tidak menginginkan menjawabnya Bahkan Imam Bukhari hampir meninggalkannya Tapi karena didesak terus tentang perkara Apakah Al-Quran itu adalah makhluk Maka Imam Bukhari mengatakan Al-Quran bukan makhluk Murid ini mendesak terus Dan mengatakan bahwa Apakah Bacaan Al-Quran itu adalah makhluk Artinya yang keluar dari lisan itu makhluk Maka Imam Bukhari mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk Tapi ucapan itu adalah makhluk Maka ketika mendapatkan jawaban dari Imam Bukhari ini Ini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan arus pemikiran di masa itu Termasuk oleh ulama Yang senior ini Maka Nukilan perkataan Imam Bukhari ini dipotong oleh muridnya ini Ini murid yang seolah adab namanya Suka menukil-nukil yang membuat orang-orang antar orang alim saling bertengkar Dan ini sudah terjadi di masa Imam Bukhari Maka tentu saya berpesan kepada setiap ahli ilmu Para guru Maka hendaklah kita Berhati-hati Untuk menerima setiap informasi berita Dari orang-orang yang tidak cukup bijaksana Menyikapi perkataan seorang alim Maka nukilan-nukilan ini disampaikan pada gurunya Membuat gurunya menjadi marah Bahkan mengeluarkan fatwa Halam hukumnya mengambil ilmu dari Imam Bukhari Disitulah Imam Bukhari dituduh sesat Sampai yang lebih celakanya Sampai ada rencana untuk membunuh Imam Bukhari Ini celakanya seperti itu Bayangkan Hanya dari nukilan-nukilan seorang murid yang jahil Murid yang tidak berakhlak Kemudian disampaikan pada gurunya Sehingga terjadi kekacauan di sana-sini Maka tentu cerita ini Memberikan ebrah kepada kita Hendaklah setiap Orang-orang yang ingin mengambil ilmu Hanya mengharapkan wajah Allah Jangan mengharapkan perhiasan dunia Jangan mengharapkan balasan apapun Dari kebaikan yang sudah pernah kita berikan kepada siapapun Karena semakin kita mengharapkan balasan Maka jiwa kita akan semakin tersiksa Dan semakin sakit jiwa kita Tapi kalau kita mengharapkan wajah Allah Maka apapun yang menimpat kita Kejadian apapun yang menimpat kita Maka hendaklah kita bersabar Dengan segala apa yang menimpat kita Yang kedua Kisah ini juga memberikan ebrah dan pelajaran Hendaklah setiap orang alim berhati-hati Bijaksana Di dalam menyikapi Setiap permasalahan yang terjadi Baik antar orang-orang alim Maupun antar sesama murid Karena itu bisa Membahayakan hubungan uhwah di antara kaum muslim Jangan Hanya karena nukilan-nukilan Nah ini berbahayanya Ini disebut dengan namimah Bisa menyeret seseorang Bahkan setingkat orang alim pun bisa teradu Hanya gara-gara nukilan-nukilan Seorang murid yang tidak beradab Yang menyebabkan pecah uhwah di antara kaum muslim Kisah ini Memberikan pelajaran kepada kita Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita Membersihkan niat kita Dari orang-orang yang senantiasa Berniat buruk terhadap kita Maka berprasangka baik tentu harus Tetapi berhati-hati Agar jangan sampai kemudian Sikap Husnuzon kita justru Malah mencelakakan orang lain Maka berhati-hati bukan berhati buruk sangka Berhati-hati Hendaklah Agar terhindar Dari keadaan yang lebih mubarot Yang akan terjadi setelah ini Mudah-mudahan Sedikit mawebah yang saya sampaikan Bisa bermanfaat Bagi hati yang bersih Mudah-mudahan tentu akan mendapatkan Pahala yang banyak ketika kita mengamalkannya Al-Fakir tentu bukan orang yang paling bersih Tentu bukan orang yang paling Baik di antara kita semuanya Tetapi Ini segenggam nasihat Dari hati yang paling dalam Mudah-mudahan Allah senantiasa Menyelamatkan hati kita Menyelamatkan amal dan perbuatan kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh